Hai selamat pagi Oke kita berjumpa lagi Kali ini kita akan belajar lagi Setelah minggu lalu tidak ada pembelajaran Karena tidak ada kegiatan Di sekolah kalian harus pergi ke bioskop ya Untuk belajar tentang film karakter ya Nah sekarang silahkan dibuka bukunya Alaman 141 Kali ini kita akan lanjut ke elemen sistem komputer Kalau kita lihat gambar-gambarnya Dalamannya dari CPU dari padang komputer kita ya Jadi kita akan belajar tentang sistem komputer Sebelumnya saya harus memberitahukan dulu Tujuan kita belajar adalah Yang pertama Peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis perangkat input Atau output pada komputer Yang kedua Peserta didik mampu membuat data perangkat output dan input Ya Seperti ini Kita akan baca dulu Sama-sama Perangkat input dan output Marveh 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 baca Perangkat input Perangkat input adalah Suatu perangkat keras Yang digunakan untuk memasukkan data Atau informasi ke dalam komputer Atau perangkat elektronik lainnya Perangkat input dapat Yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer Sama-sama Maus adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan komputer pada layar komputer Tiga Scanner Scanner digunakan untuk menubah dokumen atau gambar menjadi komputer digital Empat Joystick Joystick digunakan untuk mengontrol permainan video atau aplikasi yang membutuhkan kontrol yang lebih presisis Lima Webcam Webcam dan mikrofon digunakan untuk memasukkan data audio dan visual ke dalam komputer Perangkat input sangat penting dalam penggunaan komputer atau perangkat elektronik lainnya Karena tanpa perangkat input kita tidak dapat memasukkan informasi atau data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya Contohnya Kamu beli komputer Ya kan Canggih komputernya Tapi gak ada sih perangkat inputnya Contohnya apa inputnya? Mouse Wah susah juga kalau cuman pakai keyboard Ya kan Sama seperti manusia Harusnya ada kaki ada tangan Tapi cuman ada kaki doang kalau punya tangan Pasti akan tergang Bisa Mumpir pakai kaki Tapi kan susah juga ya Nah seperti itu Selanjutnya Kebelanjaan beresal Habis Lanjut Nomor 6 sampai 8 Kemudian Kemudian ya Kamu Kalau tadi ada input maka lawannya adalah output yang paling terkenal Kalau tadi ada input maka lawannya adalah output yang paling terkenal Tolong semuanya dibaca bukunya Nggak ngobrol sendiri Nanti giliran disuruh menunjukkan latihan Padahal boleh open book Boleh bertanya nilainya cuma 20, 30, 40 Waktunya membaca-membaca semuanya fokus sama bukunya Nggak kelakuin-kelakuin saya masih sehat ya telinganya Saya nggak suruh mengapa-ngapain komputernya tapi ada yang kelakuin-kelakuin mode Ada yang ketik-ketik keyboard Perangkat output sangat penting dalam penggunaan komputer atau perangkat elektronik lainnya Karena tanpa perangkat output kita tidak dapat melihat atau mendengar hasil pengelolaan data Atau informasi dari komputer atau perangkat elektronik lainnya Di sini saya contohkan begini Kita beli komputer sekarang dibalik Keyboard ada, mouse ada tapi monitornya nggak ada Tidak bisa melihat Atau monitornya ada, printernya nggak ada Waktu kita mau mencetak Waduh, jadi gimana ya? Nggak ada printer Walaupun bisa Fotokopi atau yang lain Tapi ya karik terganggu Tidak ada speaker Waduh, saya mau nonton di Youtube Ada gambarnya Ada suara Enak juga ya Kira-kira begitu Jadi input dan output adalah saling merengkap Sama seperti hal yang manusia Ya kan? Wah, badannya sehat Ini tangan ada Paki ada Badan sehat Bagus ya Tapi nggak ada mata Matanya tidak berfungsi Ia akan terganggu juga Selanjutnya Siapa berarti? Akhir Perangkat input dan output Terima kasih Tidak 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 selamat menikmati 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 Ya, daftar perangkat input Daftar perangkat input Nama kelas Kalau sudah kita klik save-nya Sekarang kita lanjutkan Mengetikkan datanya Kalau mengetik membuat tabel Itu kerjakannya ke samping Satu baris selesai Baru baris kedua Baris kedua selesai Baru baris ketiga dan seterus Jadi bukan begini mengetiknya Ke bawah dulu ini selesai Habis itu ini ke sini Habis itu ini ke sini Tidak, tapi ke samp Oke, nomor satu Kita tulis Nama perangkatnya adalah Keyboard Merknya Logitech Modelnya K400 Tipe koneksinya wireless Untuk menuliskan harga Kamu tulis biasa aja Tanpa spasi Tanpa titik Angkanya seperti ini 608.00 Rp-nya jangan ditulis dulu Dua Mouse Merknya sama Logitech Titulnya M1 Dilarang 5 Dia juga Koneksinya wireless Harganya 228.00 Yang ketiga ada Scan-up 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 Jadi Berknya Berknya Ayo coba pergi aja Di rumahmu sendiri Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Oke kita lanjut Yang belum selesai berhenti dulu disitu Nanti kalau masih ada waktu Kamu bisa melanjutkan lagi Sekarang kita akan edit tampilan Mulai dari Uang yang ini dulu Harga Harganya mau kita kasih format rupiah Indonesia Nah pertama Kita blok dulu dari F3 Sampai ke F6 Ya Pertama kita simpan dulu Share aktifnya di F3 Lalu sekarang sudah sama klik dulu di F3 Lalu di blok Sampai ke F6 Walaupun ada yang belum selesai Ikuti aja Bloknya sampai F6 Supaya nanti ketika mengetik di bagian yang belum selesai Sama-sama Nah untuk berubah rupiah Kita bisa melakukan disini Satu Dengan cara di klik di number disini kita bisa pilih Ya Accounting Ada currency Ada accounting Apa bedanya Coba perhatikan ke depan Jangan di klik Bang Maya Lihat aja Kalau currency Dia hasilnya seperti ini Dimana rupiahnya mengikuti Atau nempel dengan si uang Nah saya tidak merekomendasikan kapilan ini Karena tidak rapi Lalu satu lagi adalah formatnya accounting Kalau kita pakai accounting RP-nya dia di sebelah kiri semua Rata Ya Jadi kita akan pakai formatnya accounting Nah ada kendala nih mister Saya accountingnya bukan rupiah Tapi dolar Iya Ada Ada Maka Kita akan gunakan cara yang selanjutnya Ketiga dengan cara klik disini nih Number format Begitu kita klik number format Maka kita akan muncul disini Accounting Lalu Pilihlah simbolnya Cari yang RP Indonesia RP itu huruf depannya R Jadi dia agak ke bawah jauh Tarik aja ke bawah Sampai ketemu yang huruf pertamanya R Nanti ada RP Indonesia Kalau disini nya munculnya tanda pagar-pagar Artinya harus bagaimana? Kalau disininya munculnya tanda pagar-pagar Lebar Dibesarkan kolomnya Bukan salah Tapi kolomnya kurang melebar Dilebarin aja Jangan kulit-kulit Sudah ketemu rupiahnya? Sudah Tuh Cari Ada Jangan bilang gak ada Cari Nah maksudnya kalau jadi kayak gini ya Kalau jadi tanda pagar Maka ini kolomnya kurang lebar Kamu lebarin aja kolomnya Sampai sini sudah? Sudah Kita lanjut ya Siapa yang belum ketemu rupiahnya? Ada Oh ngapa itu? Apa itu dia? Apakah sungguhları? Ya ampun, saya pensangnya bukan Minut Terima kasih. Terima kasih. Tandanya koma enggak apa-apa. Dia formatnya berbeda dengan yang. Oh ada 2, 0, 0. Siapa yang ada desimalnya? Oke. Kalau kita tidak mau ada desimalnya, kita kembali lagi ke number di sini. Nah, disininya nih, desimal place-nya. Desimal place-nya harus 0. Jadi tidak ada komanya nanti. Kalau sudah, di oke aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Ya, sekarang kita simpan dulu sel aktifnya di sel A1. Kita pindahkan sel aktifnya di A1. Lalu, kita akan kasih cetak tebal. Ya. Di bol. Lalu, kamu blok sel A1 dan B1-nya. Kamu boleh beri warna. Di fill with color. Atau fill with color. Lalu, kita pindahkan sel aktifnya ke A2. Lalu, kita tarik dari A2 sampai F2. Lalu, kita tarik dari A2 sampai F2. Kita gunakan biaya cetak tebal. Bol dan fill color. Bebas. Malam api. Obama api kayaknya. Ini adalah merah-merah. Di blending computer. Yang boleh itulah ada ya? Ini IP! Beginya kannenta. Ini roku. Nah sampai sini Nah sekarang kita letakkan lagi selaktifnya di asap A2 Lalu kita block dari A2 sampai F6 Kita beli bingkai atau border, diklik batang bordernya Lalu kamu pilih A border Siapa yang belum selesai? Ada yang belum selesai ketiknya? Atau sudah semua? Oke, kalau sudah semua maka proyek kita membuat daftar perangkat input-output sudah selesai Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa semuanya? Kalau bisa angkat tangannya? Oke Kalau tidak diandu saja Kalau bisa diandu Apa yang kamu sudah bingkok? Lalu pencet Oke ya Oh iya Untuk minggu depan Saya minta Kamu mengerjakan latihan halaman 138 Perhatikan semuanya Saya akan kasih PR buat minggu depan Kamu kerjakan halaman 138 sampai 140 Hanya pilihan gandanya saja Langsung dikerjakan di ibu Tuh Minggu depan Ya langsung di situ Hanya pilihan ganda saja 11 Oke Kalau sudah disave lagi Maka proyek hari ini selesai Terima kasih sudah belajar bersama Terima kasih sudah menonton!